Di video kali ini kita kedatangan Vario 125 LED tahun 2017 atau tahun berapa nih guys Disini orangnya katanya mogok, gak biasa starter dan sering putus si kring Wah bahaya banget ya, itu bisa mali ke ecu guys kalau dibiarkan ya Jangan dipaksain guys, kalau motor kita sering putus si kring itu bawa langsung aja ke bengkel Karena biasanya ada yang konslet Nah disini kita udah acak-acak semua body cover body dan pas saya buka-buka filter Ternyata konsletnya itu dari kabel kilometer atau dari kabel kecepatan nih guys Nah jadi yang kebelakang putus Jadi si kabelnya beradu sama kabel guys, karena kegesek box filter ya Nah hal ini tuh lumrah, kalau di Vario 125 atau bit yang ada kecepatannya Yang kecepatannya di gearbox itu sering terjadi ya Apalagi kalau si box filternya udah obelak-obelakan gitu, udah kepada kendor ya Udah pada berisik biasanya karena getaran jadi beradu gitu Nah disini kita gunting aja sih kabelnya karena kita mau sambung lagi Nah kita siapkan kabel yang bagus ya, kabel yang baru guys Nah halus sama ukurannya dengan yang ininya ya, jangan terlalu gede juga biar enak nyambungnya gitu kan Nah the next kita masukkan si selang lakban Lakban ini guys, lakban yang dipanasin jadi mengkecil itu apa sih namanya guys Nah the next kita kalau udah kasih lakban seperti ini Kita head dryer tadi ya Nah disini kita perintil-perintil aja sih kabelnya Nah daripada pakai solasiban yang biasa itu bagusan pakai kayak gini sih Kalau kita punya ya Beli di tukang elektronik semeter paling 2000 guys ya Ini semeter itu cukup banget untuk beberapa motor Tapi yang mahal sih head dryernya gitu kan Jangan pakai korek api karena takut ada bensin nanti malahnya kebakaran ya kan Kalau pakai dryer lebih aman lah Atau hot gun ya Nah karena disini yang putusnya itu dua Jadi kita dua aja sih yang disambungnya Nah kita sambung dari atas aja nih Karena ini bekas-bekas sambungan-sambungan juga sih Mungkin pernah dibenerin dulu ya sama orangnya Nah kita pakai lakban yang bakar lagi guys Seperti ini ya Lalu kita dayang menggunakan head dryer tuh Wah mantap sekali ya Jadi kan ini kuat banget gitu kan Nggak akan masuk air juga Nah setelah kita ukur si kabelnya Kita harus sama guys ya Jadi motongnya jangan terlalu panjang juga Biar enak nanti ngegulungnya kan Nah ini sama sih dikasih lakban kertas Ini buat para sahabat-sahabat yang punya motor injeksi Di vario 125 atau vario 150 dan sering putus si kring Jangan sembarangan pasang si kring seperti motor ini tuh Ini ada yang bagian 10 dikasih 15 Yang bagian 25 dikasih 15 Ini nggak bener guys ya Karena kalau si kring terlalu besar juga bahaya Nanti konslet ke ecu Di sini kita bersihkan karena banyak tanah Nanti kalau ada air bahaya bisa konslet Jadi kita semprot korek-korek juga Nah ini untuk yang bagian ini tuh 25A Dan di sini yang 10 Ini juga yang 10 Kalau di vario itu beda ya guys Ini 10 Nah terus the next ke sininya juga sama 10 guys ya Ingat ya Jangan sampai salah nih kita pasang si kring Karena kalau terlalu gede juga bahaya Nanti malah ke komponen yang lain ya Rusak kayak ecu gitu guys ya Itu bahaya banget ya Jadi beli si kring itu harus sesuai ukuran guys ya Jangan asal-asalan ya Nah di sini ternyata motornya langsung menyala Dan si kringnya udah kita ganti Kalau yang jelek dan sekarang kita coba tes hidupkan Nah ini langkah terakhir yang sangat penting ya Kita harus siapkan bekas kabel bodi yang kayak gininya Jangan dibuang Saya suka kumpulin guys Nah untuk menahan si kabel bodi seperti ini tuh Supaya gak kegeropokan kalau kena filter ya Bahaya banget guys Terima kasih Terima kasih.